Halo Virgo, selamat datang di bacaan tahun 2020 Kita ambil ini sebagai wacana buat kita berdiskusi Kalau kita butuh, katakanlah, TikTok untuk kita berpikir Oke, secara umum, apa yang menjadi tema dari tahun 2020 buat Virgo For all earth, ya For all earth itu ketika belum diucapkan Si gambarnya disini Belum diucapkan, semua masih di dalam hati, masih di dalam kepala Jadi ada ide, ada gagasan baru Dan kalau disampaikan belum tentu orang ngerti Tapi masih berproses Eight of fire, kemudian disampaikan ide tersebut Karena barangkali gagasan baru, dan saya tidak heran kalau gagasan baru ini Mudah muncul, karena kan memang Uranus ada di Taurus Itu adalah sister sign-nya Virgo Messenger of Earth Iya Nanti muncul ada satu hal yang baru Dan itu sepertinya terkait dengan sesuatu yang sangat berharga Januari Januari Virgo Apa temanya bulan Januari buat Virgo Fokus Fokus Temanya adalah bagaimana Virgo mencoba untuk fokus Karena banyak orang paham dan banyak juga katakanlah hoax atau salah pengertian Atau masih banyak simpang siur informasi yang belum ada saat ini Sehingga memang Virgo diminta untuk fokus dan itu adalah keahlian Virgo Saya yakin merencanakan sesuatu ke depan Apa tantangannya yang dihadapi Virgo Tantangannya adalah terlalu kaku Terus sangat berfokus pada efisiensi Which is agak susah pada saat awal Ya Dijalani aja dulu sarannya Dilakukan yang penting mulai dulu Virgo Kalau Virgo sudah terlalu lama berpikir hasilnya memang masih juggling Tapi sudah bisa mulai jalan Bulan Februari Februari Temanya Februari Release Out to a terminal equinox Release Dilepaskan saja Sesuatu diluncurkan Atau yaitu yang kemarin pada bulan Januari Masih disimpan Katakanlah masih di embargo Istilahnya Bulan Februari sudah mulai di Distribusikan Dilepas Dipublikasikan Semua orang tahu apa yang diinginkan Tantangannya The Magician sebagai tantangan Terlalu banyak Terlalu banyak modifikasi Terlalu bingung untuk menyampaikan informasinya Saking Idenya memang sangat kompleks Sehingga barangkali menyampaikan kepada orang lain Tidak mudah Cari cara lain Menyampaikan informasi itu kepada orang lain Jadi Cari Seperti Kalau kita bikin This is for dummies Gitu ya Dummies itu artinya Kita ngomong kayak Kita ngomong sama orang yang Awam sama sekali Jadi ide yang rumit itu dibikin Seolah-olah Hal yang mudah Ditangkap oleh orang Dan hasilnya You can go with something very creative Oke Virgo Maret Setelah sempat merilis sesuatu pada bulan Maret Kembali fokus ke dalam diri lagi Apa situasinya Justru karena Semuanya bisa berjalan Barangkali sudah Autopilot kali ya Ini Tantangannya Di tempat yang kemarin juga Jangan terlalu Rumit Sarannya adalah Coba cari orang lain Ini sama Sebenarnya Ini sarannya adalah Bikin seperti orang ngobrol Jadi Apapun idenya Dibikin Seolah-olah Sesimpel itu Cara ngitungnya juga Mungkin dibuatkan software Atau apa Untuk menghitung Ya Kayaknya memang Hasilnya Orang belum Belum tentu ngerti Maret Masih banyak yang harus diperbaiki Pada bulan Maret Makanya memang harus fokus Pada Kayaknya yang ngerti Cuma dirimu Virgo April April Terjadi sesuatu Shapeshifting Berubah Berubah Bentuk Ya Barangkali setelah Bulan Maret Ditarik lagi Retreat lah Ya situasinya ada perubahan Yang Akhirnya Katakan lah Kalau saya bilang Ini yang versinya Versinya jadi beta Gitu ya Yang tadinya alpha Jadi beta Ya ini Tantangannya Tantangannya adalah Ya Bicara Dengan Gaya yang Hanya dirimu tau Virgo Orang gak ngerti Maksudmu Ya Sarannya adalah Ya sebelum selesai Apapun Walaupun orang gak ngerti Lakukan apa yang Kau pikir Harus kamu lakukan Bukan berarti Tidak menghargai dia Tapi biar Produkmu Tidak berantakan Virgo Kalau Queen of Swords Itu adalah Hasil yang positif Saya yakin Sesuatu yang Sangat Cerdas Bisa keluar Dari situ May May Effortlessly Menjadi Lebih mudah Pada Bulan May Apa situasinya Yang dihadapi Oleh Virgo Pada Bulan May 2020 Tidak perlu Mengambil Keputusan Mungkin Observasi Tantangannya Adalah Belum ada Informasi Yang jelas Juga Sarannya Transformasi Membuat Perubahan Jadi ini Adalah Kayaknya Masukan Untuk sesuatu Yang lebih Sukses Kedepan Akan Muncul Satu yang Baru Ya Produk Baru Yang Kembali Lagi Ini Adalah Produk Yang Menunjukkan Betapa Ya Kecerdasannya Virgo Juni Juni Vulcano Perubahan Perubahan Akhirnya Terjadi Pada Bulan Juni Perubahan Yang Sangat Besar Barangkali Tadi Udah Udah Versi Beta Ternyata Versinya Beta 1 Beta 2 Beta 3 Terus Ever Changing Ya Makanya Memang Sebenarnya Masih Banyak Yang Berproses Ini Kalau Kita Lihat Dari Tema Awalnya Pada Bulan Juni Kayaknya Baby Virgo Dalam Arti Kalau Kita Bicara Mengenai Kreasi Yang Dikembangkan Itu Semakin Menjadi Pusat Perhatian Virgo Terus Diperbaiki Tantangannya Tidak Betah Menunggu Karena Memang Mau Nggak Mau Ini Perlu Waktu Untuk Ide Ini Bisa Berkembang Lebih Baik Tidak Bisa Sekali Jadi Rasanya Tidak Bisa Ngapa Ngapain Dan Memang Kalau Ini Saran Jangan Jangan Keluar Dari Situ Dulu Ada Coba Kita Lihat Hasilnya Iya Hasilnya Very Positive Tapi Yang Jelas Temanya Sesuatu Meledak Tapi Sebelum Meledak Ini Mungkin Itu Yang Dirasakan Di Tiga Kartu Pertama Fokus Banget Itu Rasanya Ditungguin Tidak Selesai Selesai Tapi Memang Ada Sesuatu Yang Memang Harus Tidak Dilakukan Apa Apa Dulu Karena Hasilnya Barangkali Itu Justru Sudah Sampai Titiknya Jadi Kadang Kadang Sesuatu Berevolusi Orang Yang Menciptakan Kreator Itu Tidak Tahu Kapan Berhenti Berevolusi Atau Kapan Beristirahat Untuk Berevolusi Julie Grounding Tree Seperti Pohon Akarnya Mulai Mulai Ditanamkan Apa Situasinya Virgo Bulan Juli Masih Jalan Terus Tantangannya Jangan Terburu Buru Sarannya Yang Penting Terus Awasi Manajemen Ini Kendalikan Semua Pengelolaannya Dengan Baik Dan Hasilnya Sesuatu Yang Sangat Disukai Orang Oke Agustus 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 Nurturing Gaya Agustus Agustus Barangkali Fokus Untuk Kesejahteraan Kesehatan Diri Sendiri Apa Situasinya Virgo Bulan Agustus You're doing Oke Situasinya Ya Mungkin Nurturing Itu Ya Nikmati Saja Kelebihan Yang Sudah Diperoleh Sekarang Kemakmuran Yang Sudah Diperoleh Ya Jangan Terlalu Sinis Melihat Situasi Ya Ini Lakukan Saja Yang Mulai Dari Yang Kecil Kecil Jangan Berpikir Sesuatu Yang Besar Dulu Karena Sekarang Saatnya Nurturing Yourself Ya Nikmati Dulu Apa Yang Ada Belum Perlu Buru Buru Untuk Melakukan Sesuatu Kerjakan Saja Ini Hasilnya Adalah Tetap Bekerja Ini Apa Tadi Agustus Ya Juli Oke Juli Agustus Kalau Double Kalau Nggak Sengaja Double Ambil Salah Satu Aja Agustus Kalau Nggak Sengaja Kelewat Sama Sama Bulan Sebelum Dan Sesudahnya Agustus New Beginning Ketika Juli Perhatikan Kondisi Kondisi Baik Baik Karena Apa Karena Bulan Agustus Ada Sesuatu Yang Baru Yang Membutuhkan Tenaga Yang Besar Lagi Untuk Dicurahkan Ada Ada Sesuatu Yang Baru Project Baru Mungkin Atau Orderan Baru Apa Tantangannya Ya Tantangannya Ini Sepertinya Dia tadi King of Ones Keluar Barangkali Kalau ada Di sekitar Situ Ada Karyawan Atau Teman Rekan Kerja Barangkali Ini adalah Penggambaran Orang Tapi Kalau Ini Bukan Penggambaran Orang Tantangannya Kadang-kadang Kemerungsung Pengen Cepat-cepat Selesai Pengen Cepat-cepat Kelihatan Hasilnya Sarannya Adalah Perhatikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Banyak Orang Walaupun Project Baru Lihat Kira-kira Analisisnya Bagaimana Kira-kira Orang Akan Berespon Terhadap Itu Yang Keluar Adalah The Star Sepertinya Memang Virgo Sudah Menjadi Orang Yang Bisa Dipercaya Paling Ahli Dalam Bidang September Effortless Yang Mudah-mudahan Berjalan Lancar Bulan September Ya Ada Sesuatu Yang Ya Barangkali Karena Ada Project Baru Yang Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Khas Yang Sangat Spesifik Yang Yang Khusus Yang Spesial Milik Virgo Bisa Dikawarkan Virgo Dan Itu Signature Virgo Ini tantangannya Tapi Memang Tidak Mudah Melaksanakannya Dan Barangkali Bisa Mundur Sebelum Dilakukan Walaupun Sebenarnya Ide Brilian Banget Tapi Sampaikan Saja Kalau Ini Sarannya Sampaikan Saja Memang Berat Tapi Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dikelola Dengan Baikan Yes You Can Manage You Can Kamu Bisa Membuatnya Dengan Sangat Baik Oke Ini September Ya September Oktober Oktober Lihat Kedepan Oktober Lihat Kedepan Vision Quest Ini Seperti Fokus Juga Fokus Pada Apa Yang Dituju Tapi Jarak Jauh Jadi Katakanlah Rencana Untuk Tidak Hanya Tahun 2021 Tapi Kira-kira Ini Yang Long Term Yang Mana Ya Kondisimu Sekarang Sudah Bisa Dalam Posisi Mengambil Keputusan Kok Kalau Memang Harus Membuat Perencanaan Jangka Yang Lebih Panjang Dari Satu Tahun Tapi Memang Ini Sebagai Tantangannya Hati-hati Dengan Apa Yang Perlu Disiapkan Untuk Kedepannya Sarannya Adalah Ya Kalau Menurut Saya Ini Bersusah Payah Lakukan Riset Dulu Maksudnya Kalau Ngomong Coba Cari Informasi Dari Berbagai Sumber Dulu Ya Pertimbangkan Semua Keputusan Kenapa Karena Memang Jarak Jauh Tetapi Memang Dirimu Dalam Posisi Untuk Mampu Mengambil Keputusan Atas Rencana Jarak Jauh Rencana Jangka Panjang November November Effortless Iya November Apapun Project Bisa Berjalan Ini Situasinya Bahkan Mungkin Harus Berhati-hati Dalam Mengambil Keputusan Tetapi Intinya Semua Kemungkinan Itu Ada Di Depan Ini Adalah Situasi Yang Bagus Kenapa Karena Sekarang Dalam Posisi Mengambil Pilihan Tantangannya Terlalu Puas Dengan Situasi Sekarang Karena Sebenarnya Ada Pilihan Lain Justru Itu Pilihan Itu Kedepan Sebenarnya Ada Pilihan Tapi Cenderungnya Milih Seperti Yang Lalu Atau Apapun Pikirkan Baik-baik Ini Saran Ya Pikirkan Baik-baik Sepertinya Disitu Mungkin Ada Jebakan Batman Istilahnya Ya Ya Hati-hati Gak 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 Desember Desember Ya Syaman Syaman Ancient Healing Wisdom Syaman Ancient Healing Wisdom Kalau dalam hal kreasi Sepertinya memang harus Kemarin ada keputusan yang memang agak Agak terlalu dipaksakan Sehingga bulan Desember Harus ada perbaikan Three of Wands Sepertinya perlu untuk terus Mengikuti perkembangan Apapun Hasil kreasi yang sudah Sempat keluar Tapi sekarang sudah tidak di tangan lagi Ini tantangannya The Lovers Ya Sekarang belum bisa Jadi Desember belum bisa Mengambil keputusan Karena ada hal yang masih harus diperbaiki Dan tantangannya adalah Cepat-cepat mengambil keputusan Sarannya Rencanakan dulu Jangka panjang Jangan buru-buru Karena sesuatu Akan bisa muncul dari situasi ini Ada sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Virgo ke depan Tetapi memang saatnya Bukan dengan cara buru-buru Dilihat dulu Dilihat dulu Okservasi Karena mungkin semua tergantung dari Respon eksternal Lebih respon eksternal Daripada Apa yang ada di Diri Virgo Virgo tinggal memberikan Tawarannya setelah tahu Apa kebutuhan di luar Oke Virgo Itu bacaannya Semoga membantu Selamat hati dan jahat